Intro Gubernur Dr. Andus Domingus Mandacan MSI yang juga merupakan Kepala Suku Besar Arfak dikukuhkan sebagai orang tua keluarga Tabi Papua Barat Momen tersebut resmi diutarakan oleh Koordinator Dewan Adat Suku Tabi Papua Daniel Toto pada Jumat 29 April 2022 Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menuturkan kisahnya saat menempuh pendidikan di Jayapura Diakuinya selama kurang lebih 11 tahun mulai dari Jenjang SD hingga Sarjana Muda Gubernur telah tinggal bersama keluarga Tabi Jangan lupa entra dikurangnya juga dikurangnya ledasi di Jayapura suku bagian ini saya pasang di 2 Polimaj saya pasang di Jayapura kita datang dari Jepura dia yang penuh di COVID-19 kita akan menjadi yang menangkan 10 tahun ya, 10 tahun saya ada di Jayapura itu sudah, SDI Entrop, S&P 25, di Sama Gapongan, sampai dengan Yoka, dan saya tinggal di tengah-tengah keluarga Tobati, ini Hamadi tadi ya. Saya tinggal di keluarga Tobati, kami tinggal di Entrop, TK Gereja Silo, yaitu Bapak Asy Rafa, pernah berdiaman Belanda, beliau kerja di sini, jadi kenal sama Bapak, ketika Bapak ke Jayapura, setelah keluar tahanan, kemudian Bapak punya dengan Bapak Asy Rafa, beliau berumah panggung, kasih kita tinggal di, tapi sebenarnya kita tinggal di Hamadi, Bapak Hamadi berumah, Albert, Albert Hamadi. Dalam setiap momen, selaku Kepala Suku Besar Arfad dirinya selalu menyampaikan sejak semula dari para pendahulu telah menanamkan nilai kebersamaan yang hendak dipelihara bersama. Di samping itu, berkat kontribusi keluarga Tabi di Papua Barat, kemajuan di Tanah Arfad semakin harikian dirasakan. Ungkapan terima kasih telah diberikan kehormatan sebagai orang tua keluarga Tabi di Papua Barat, dan pihaknya bertanggung jawab menjaga bersama-sama bangun Papua Barat sehingga lebih baik. Besar harapan keluarga Tabi di Papua Barat selalu bersinergi dengan pemerintah secara bersama mendukung program dan kebijakan sesuai ketentuan. Yang saya selalu sampaikan untuk keluarga Besar Arfad, yang kita sebagai tuan rumah di Manukwari, pergunungan Arfad, Mansel, ada yang ada di Bentuni, kita ada juga di Wondama, kita ada juga di Tamrau. Nah, jadi saya selalu bilang mereka, dan teman sobat yang juga dengan saya saya bilang, kita tidak boleh tepuk gada sendiri. Kita harus hanggai dokumen, semua orang yang datang dan tinggal bersama dengan kita di sini. Dan itu sudah dimulai dari orang tua kita, Bapak Lordwi, Mandacan, Bapak saya, dan pernah juga di Entro. Kemudian Bapak Barat, Mandacan, Niro, Dima, Dutra, dan juga semua keluarga Besar Arfad, orang tua-tua kita. Mereka itu tidak berpikiran seperti kita. Akhirnya kita adalah seorang sargana gelar dari depan kiri sampai ke kanan. Tapi mereka tahu persis ke mana Manukwari ini dibawa, ke mana ini kemajuan ke depan seperti itu. Mereka mengerti dan tahu itu. Dan keterbukaan terima sama suku. Dari Manukwari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan. Bidang Budaya dan Agama 1. Dr. Joni Farwa